Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa kabar teman-teman semua di rumah Tentunya masih kabar baik kan teman-teman Alhamdulillah Nah Alhamdulillah hari ini hari Rabu kita belajar lagi Ketemu lagi sama Ustada Ustada Tia dan Ustada Tia Tia sendirian Ada temannya Ustada ada Ustada Eva Dan Ustada Ustada Bintang Ada juga Ustada Ustada Hati Ustada Hati di kelompok B3 tentunya Teman-teman hari ini semuanya semangat untuk belajar Tentunya sudah tanggi, sudah sarapan Dan tentunya tetap semangat Nah hari ini belajar materi paginya biasanya yang sama Ustada Ustada Tia dan belajarnya sama Ustada Eva Selamat datang Ustada Eva Terima kasih Ustada Lian Teman-teman hari ini kita belajar materi pagi bersama Ustada Eva Sebelum materi pagi kita mulai Mari kita tepul semangat dulu Biar kita belajarnya tambah semangat Oke Ustada kita tepul semangat dulu ya Ustada Oke bersama-sama ya teman-teman Satu, dua, tiga Tepul semangat Tepul semangat Kita sudah berolahraga ya Kemarin sudah di... Contohkan Ustada ya Ustada Berolahraga apa ya teman-teman kemarin? Engkli Ustada Sudah bisa engkli Kemarin kita sudah belajar berolahraga engkli Berjalan satu kaki Teman-teman itu biar seimbang Iya Ustada Bisa kaki, kamu bisa kaki Teman-teman sudah bisa semua kan Berjalan dengan satu kaki Bisa Alhamdulillah Hari ini kita juga akan belajar mengenal hafalan keluar masjid Memulang ya Ustada ya Oh iya memulang Kemarin kita sudah belajar doa keluar Lalu doa keluar masjid Lalu kalau kita tambah lancar Hapalan kita di pulang lagi Di pulang lagi Ustada Kita baca doa keluar masjid dulu ya Ustada Oke siap Ustada Kita mulai Satu, dua, tiga Doa keluar masjid Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'al Kita lagi-lagi Ustada biar tambah Ustada Oke Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Hari ini kita sudah mengulang hafalan doa keluar masjid Nah untuk materi selanjutnya kita belajar tentang mengenal apa? Bahasa Inggris Ada yang masih ingat bahasa Inggrisnya papan tulis dimana apa Ustada? Papan tulis Whiteboard Papan tulis Whiteboard Sekarang kita belajar bahasa Inggrisnya Penghapus Penghapus Papan inggrisnya penghapus apa ya Ustada? Eraser Eraser Penghapus Penghapus Eraser Untuk tugas Ini Ustada juga punya Untuknya Kalau teman-teman penghapusnya kecil Ustada besar nih Iya Ustada Ini penghapusnya digunakan untuk apa ya biasanya? Digunakan untuk menghapus tulisan anak-anak yang pakai pensil Tapi kalau tulisannya pakai Whiteboard Bisa pakai Bisa Menghapusnya pakai stifu Iya Jadi ini penghapusnya digunakan untuk menghapus tulisan yang memakai pensil Artinya lebih baiknya kalau menulis biar enggak dikit-dikit menghapus harus itu Hati-hati Iya harus hati-hati Dikit-dikit menghapus Jadi tak sampai juga ya Ustada Biar detik-dikit menghapus ya Ustada Sekarang Jangan lupa untuk tugas materi pagi hari ini yaitu Menulis Eraser Bahasa Inggris kan Ustada Ustada Iya Eraser Jangan lupa Ustada sebelum menulis baca doa dulu Oh iya Sebelum kita menulis kita baca bismillah dulu Lalu jangan lupa di atas kita tulis hari Hari Rambu Tanggal 23 September tahun 2020 Lalu diisi dikasih angka Satu, dua, tiga, empat, lima Sampai setelah kan ya Ustada Bisa kan anak-anak sudah hebat Karena sudah kuat Sampai penuh tuh Iya Tapi disini Angka satu Lontek kotak satu Ditulis Eraser Lalu Lontek satu kotak lagi Ditulis Penghapus Bisa teman-teman Bisa teman-teman Bisa Bisa Ada tulisan Eraser Tulisannya wujudnya apa aja Oh iya Ada tulisannya Eraser Ada huruf E E A S E E Eraser Lalu untuk kita penghapus Teman-teman sudah bisa Bisa dong Alhamdulillah Supaya tambah bisa Kita ejel lagi ya Kita penghapusnya ya Penghapus ada huruf B Dibuang kotak disana Huruf B cukup tanya Oh iya Ada tongkatnya terbaru E E E M G Dua kotak Lalu H juga dua kotak A P Dua kotak U S Penghapus Aku bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Terima kasih Ustazah Oke teman-teman Nanti dikerjakan dengan semangat ya Nah sekarang Kita belajar selanjutnya Belajar Sentra Bersama Ustazah Hati dan Ustazah Hati dan Ustazah Hati dan Ustazah Hati dan Ustazah Alhamdulillah Kita ketemu lagi Belajar bersama Ustazah Hati Tubuhku kuat Karena ibuku rajin dan cermat Semasa aku bayi selalu diberi asing Makanan bergizi dan imunisasi Belak badanku ditimbang selalu Pos jandung menunggu setiap waktu Bila aku diare Ibu selalu puas pada Pertolongan orang ini Selalu siap sedia Alhamdulillah Silahkan Ustazah Terima kasih Ustazah Hati Hari ini Hari Rabu Kita akan Apa ya Nah Ustazah sudah memberikan di rumah Ini RKS Nah Ini ada Paligrafi Lepas Allah Nah Tunggu sekalian di rumah Yalah Menghiasi ya teman-teman Punya dengan apa ya Ustazah? Namanya Kertas Kokoru Atau Kertas Bergelombang Tunggu sekalian di rumah Sudah punya ke? Sudah 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 Menghiasi ya di rumah Bancangannya bagaimana teman-teman Nih ayo kita lihat ya Assalamualaikum teman-teman Nah Hari ini Kita akan Menghiasi Lepas Allah Dengan Kertas Kokoru Nah Langkah yang pertama Kita siapkan gunting terlebih dahulu Kemudian Kita gunting menjadi dua bagian teman-teman Nah Perhatikan ya Nah Setelah kalian gunting Kalian sisihkan Kemudian Kita lipat Kertas Kokoru Hingga rapat Gulung Kita gulung ya teman-teman Setelah di gulung Nanti ujungnya kita sisahkan sedikit Kemudian kita lem ujungnya Nah Nah Kita tutup ya teman-teman Lakukan lagi dengan kertas yang berwarna lainnya Kita gulung kembali Kertas kokorunya Kemudian Kemudian Kita silang kembali Nah Kalau sudah Kertas kokoru yang sudah digulung Kita tempel ke lapat kolor Langsung tekan ya Nah Ini kita tempel ke lapat kolor Langsung tekan ya Di sini Di sini Di sini Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Bagus Teman-teman Insya Allah bisa semua ya Sampai selesai 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 Mugi ke dokter Dokter Mungkin obat Yang bisa menyembuhkan Teman-teman di rumah Nah Di dokter itu ada Dua orang lho Ada Dokter Dan juga ada Perawat Perawat itu yang membantu dokter Iya Biasa Iya teman-teman Jadi Ketika kita pergi ke dokter Tidak usah takut Karena apa Dokter itu sangat baik lho teman-teman Ya Memarki Kita saat sakit teman-teman Bisa takut ya kalau kita sakit Dan pergi ke bapak ya Sudah selesai Berdoa sama Allah Sudah sembuh Menginum obatnya juga Sudah selesai Ustazah? Alhamdulillah Gelajan hari ini banyak sekali Tapi Ustazah yakin Teman-teman di rumah Pasti tetap semangat Semoga kita semua tetap sehat Amin Ustazah kami dulu ya Ustazah akhiri Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax